Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk memperketat pintu masuk antar negara untuk mencegah masuknya barang ilegal khususnya pakaian bekas. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peresmian Rumah Dinas Personel Satbrimob Polda Kalbar, Sabtu 18 Maret 2023. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa bisnis baju bekas impor dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri. Pada Jumat 17 Maret 2023, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan-memusnahkan pakaian bekas impor senilai 10 miliar rupiah di terminal tipe A Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau. Di Kalbar sendiri, bisnis perdagangan pakaian bekas atau yang dikenal dengan lelong oleh masyarakat Kalbar telah berkembang sejak berpuluh tahun lalu. Harga murah dengan kualitas yang baik menjadi satu di antara faktor warga memilih pakaian serta barang bekas impor tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!